Halo sob, ketemu lagi sama Irwan disini dan ini adalah laptop IdeaPad Slim 5 Pro. Laptop baru keluaran Lenovo yang ternyata keren. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro. Sebuah laptop yang mungkin ditunjukkan untuk para pekerja kreatif, termasuk para konten kreator. Sesuai namanya, Idea. Anjir, sotai banget gua. Di luar dari spekulasi arti namanya, secara sekilas garis desain laptop ini sangat Lenovo sekali ya. Bermaterial aluminium alloy plus berwarna bu-abu dengan logo Lenovo di bagian pinggir. Dan sesuai namanya, laptop ini terlihat tipis. Saya bilang terlihat ya, karena memang kelihatan tipis. Pas dipegang sebenernya laptop nggak tipis-tipis amat gitu. Normalnya laptop ukuran segini punya layar sebesar 14-15 inch. Ini bisa terjadi karena bezel laptop ini terbilang tipis, terutama bagian kiri dan kanannya. Bagian atasnya sendiri sulit untuk dibuat tipis, karena Lenovo menyematkan kamera yang sedikit nggak mainstream. Dengan memasukkan kamera beresolusi HD plus infrared dengan tambahan fitur TUF Sensor. Layar di laptop ini bisa dibuka lebar ya, sayangnya nggak bisa sampai 180 derajat. Tapi segini juga udah lumayan menurut saya, bisa dipakai dalam sudut yang tinggi. Layarnya sendiri berukuran 16 inch dengan rasio yang lebih tinggi daripada rasio layar laptop pada umumnya yaitu 16 banding 10. Resolusi layarnya mencapai tukai Atto 2650x1600 pixel dengan tingkat kecerahan 350 nits. Warna yang direproduksi layar di laptop ini juga luas ya, dengan 100% sRGB. Dan terakhir, ada sertifikasi TUF Rheinland untuk memastikan layar tetap nyaman dilihat dalam jangka waktu yang lama. Soal performa, laptop ini diperkuat dengan AMD Ryzen 7 5800H dengan konfigurasi 8 Core dan 16 Thread. Dengan clock speed maksimal di 3,2 GHz. Ada 3 profil performa yang bisa kita pilih di laptop ini, ada Battery Saving, Intelligent Cooling, dan Extreme Performance. Mode-mode ini bisa kita aktifkan dengan menekan tombol Fn Plus Q. Saya tes menggunakan aplikasi benchmark, ketiga profil ini memberikan hasil angka yang berbeda ya. Di mode Battery Saving terlihat kalau performanya bener-bener turun, demi mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Tapi itu segera angka aja, karena dalam praktiknya main game-game casual yang sering saya mainkan kan terasa cukup nyaman tanpa kendala gitu lho. Laptop ini punya 2 GPU, AMD Radeon Graphics sebagai defaultnya, dan Nvidia GeForce RTX 3050 sebagai discrete graphicnya, atau dedicate GPU. Laptop ini bisa dapat fps stabil di 90-100 fps ya. Sementara saat grafisnya di set ke paling tinggi alias rata kanan, fpsnya drop jadi 14-20an fps gitu lho. Sementara saya coba main Genshin Impact, dia bisa dapet 50-60 fps di settingan grafis medium. Multi-tasking di laptop ini masih terasa nyaman karena RAMnya cukup lega, 16GB, jadi aplikasi-aplikasi yang boros RAM ga rebutan waktu dipake secara bersamaan. Sayangnya RAM di laptop ini ga bisa diupgrade, karena kedua RAMnya tertanam alias embed. Tapi kayaknya ga jadi masalah sih menurut saya, karena 16GB itu harusnya udah cukup banget ya. Dia kan agak kurang greget paling storage-nya aja yang cuma sebiji berukuran 5-12GB, M.2 NVMe. Untungnya SSD-nya ga ditanam ya alias bisa dicopot gitu lho, jadi someday kalau storage-nya penuh bisa kita ganti ke kapasitas yang lebih besar. Diganti ya, bukan ditambah. Kelengkapan port di laptop ini juga bisa dibilang komplit. Sebelah kiri ada port power cord, port HDMI, port USB Type-C, dan sebuah jack audio combo. Sementara di sebelah kanan ada 2 buah port USB Type-A, dan sebuah port SD card. Nah, port SD card ini menurut saya sangat-sangat kepake buat para konten kreator, karena biasanya kamera mirrorless tuh memorinya ukuran full size ya, bukan microSD seperti yang ada di laptop-laptop kebanyakan pada umumnya. Untuk wireless connectivity-nya sendiri, laptop ini bisa dibilang sudah kekinian, dengan dukungan WiFi 6 dan Bluetooth 5.1. Dari sisi keamanan, laptop ini lumayan lengkap. Kamera depan sensorin overrated laptop ini bisa digunakan untuk Windows Hello. Laptop ini juga sudah punya modul TPM 2.0 yang juga jadi syarat sebuah laptop bisa diinstal Windows 11. TPM sendiri singkatan dari Trusted Platform Module, perangkas keras yang men-enkripsi data keamanan di sebuah komputer atau laptop secara hardware. Artinya keamanannya udah di tingkat hardware, nggak cuma software doang. Sayangnya nggak ada sensor fingerprint di laptop ini. Yang mana, secara pribadi saya lebih suka sensor biometrik ini ya. Karena terasa lebih akurat dan lebih seamless gitu. Gampang gitu sambil ngeleken tombol power gitu. Keyboard di laptop ini cukup nyaman dengan key yang kerasa cukup tactile, nggak berisik dan terkesan low profile ya. Setup keyboard-nya full size dengan penambahan tombol numpet di bagian kanan. Buat kalian yang bekerja dengan rangka sudah pasti keyboard ini akan sangat nyaman. Keyboard di laptop ini juga sudah mendukung LED backlight. Saya awalnya kesulitan nyari cara ngidupin si backlight-nya karena biasanya ada di tombol-tombol function gitu. Ternyata cara ngidupinnya itu adalah dengan cara kombinasi tombol Fn plus spacebar. Hmm unik ya? Nggak ya? Ya udah lah ya. Satu hal yang sedikit bikin saya nggak nyaman adalah positioning saat ngetik ya. Saya yang terbiasa bekerja dengan setup keyboard 10 keyless agak kagok gitu loh dan sering banget salah pencet gitu loh. Karena setup full keyboard ini bikin saya harus membiasakan diri ngetik agak ke kiri gitu loh. Bukan sebuah hal yang besar tapi perlu waktu lagi untuk adaptasi. Touchpad di laptop ini juga cukup oke menurut saya dengan setup buttonless plus material mylar. Mylar sendiri sejenis polyester yang bikin feel swipe di touchpadnya itu kerasa nyaman gitu dan nggak kesek gitu. Keluhan saya sama touchpad di laptop ini hanya satu. Nggak semua bagian di touchpad ini clickable ya. Bagian atas touchpad nggak bisa di-click gitu loh. Sekali lagi bukan masalah besar tapi terkadang suka bikin kesel gitu. Setup speaker di laptop ini stereo ya. Ada dua speaker masing-masing sisi. Clarity yang dihasilkan speaker ini cukup baik menurut saya. Hanya saja suaranya kurang keras dan kurang powerful gitu loh. Frekuensi low-nya itu masih samar-samar kedenger gitu loh. Bapaknya Oman ya samar-samar. Nggak relate, nggak relate. Untuk dipake ngedit, saya sarankan pake headphone. Karena speaker bawaannya agak kurang bisa diandalkan menurut saya. Speaker di laptop ini juga sebenernya udah punya label Dolby Atmos. Tapi sekali lagi, power outputnya kurang besar. Alhasil si Dolby Atmosnya tuh kerasa membazir menurut saya. Terakhir soal baterai. Laptop ini diperkuat dengan baterai berukuran 75Wh Tower yang didukung dengan Rapid Charge Express. Dimana diklaim bisa ngisi baterai dengan cepat. Banget. Output charger-nya sendiri maksimal di 135W. Untungnya, laptop ini masih bisa di charge menggunakan charger ber-power delivery. Dengan maksimal daya 95W. Jadi kalau kepepet, saya masih bisa pake charger lain. Nice one Lenovo. Soal laya tahannya dalam penggunaan ringan yang hanya ngetik-ngetik aja, padahal prakteknya laptop ini bisa bertahan hingga 8 jam lebih. Cukup lama menurut saya, tapi kalau dipake dalam load yang lebih berat, ya hanya bisa bertahan sekitar 3-4 jam aja lah. Terakhir soal software. Laptop ini sudah mendukung Windows 11, dan dalam paket penjualannya sudah disertakan Microsoft Office Home Plus Stadden 2021. Asli ya sob. Nah ini software versi terbaru ya. Karena banyak brand laptop yang ngasih lesensi asli tapi pake versi lama. Sekali lagi untuk software, mantap Lenovo. Kesimpulannya, ini adalah laptop kompak dengan tenaga yang besar menurut saya. Walaupun secara size nggak kecil-kecil amat. Tapi bisa ngasih tenaga gede di laptop segini ya menurut saya juara ya. Layar jernih, resolusi tajam, SOC ngebut, GPU dedicated, RAM gede, baterai awet, kayak paket komplit gitu loh. Sesuai namanya, laptop ini memang diperuntukkan untuk kalian para pekerja kreatif, baik itu desainer ataupun video editor. Harga laptop ini menurut saya cukup terjangkau ya. Nggak sampai 20 juta loh. Kalau ada budgetnya, nggak ada alasan buat saya nggak ngerekomendasiin laptop ini. Dan jangan lupa, demi kenyamanan hati, pastikan kalian beli laptop ini di toko official atau autorize-nya Lenovo. Yaudah, segitu aja review yang nggak singkat ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum kalian beli laptop ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irun pamit dan... Adios!